Sedang mencari headphone dengan sound quality terbaik, dengan budget terjangkau, saya bakal kasih rekomendasi headphone Rp600.000-Rp900.000, jadi simak videonya sampai habis. Selamat datang kembali di channel Triple 3 Music TV bersama saya Fatur, dan kali ini saya mau kasih rekomendasi headphone, budget Rp600.000-Rp900.000. Oke, teman-teman pasti mencari headphone itu untuk di music production, biasanya kebutuhannya untuk recording, mixing, mastering. Bidang lainnya mungkin untuk kebutuhan podcast, atau misalnya teman-teman yang untuk just playing music, ini juga cocok untuk teman-teman yang sedang mencari headphone gitu ya. Oke, jadi teman-teman ini kita ada 7 buah headphone di depan teman-teman, dan nanti saya bakal ngejelasin one by one headphone, dan saya bakal ngasih tau opini saya pribadi, apa yang sudah saya pengalaman, pengalaman untuk memakai headphone ini, sebelumnya bagaimana karakter soundnya, bagaimana pemakaiannya gitu. Dan untuk teman-teman yang misalnya bertanya, apakah ini flat, apakah ini flat, yang mana yang lebih natural, lebih flat. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer bahwa memang untuk headphone-headphone yang seperti ini, sebenarnya tidak ada yang flat, tidak ada sama sekali yang flat. Yang ada, mereka pasti memunculkan output sound quality terbaik mereka dengan karakter mereka masing-masing, gitu ya. Nah, sampai situ dulu. Sekarang kita langsung aja mulai dari headphone yang pertama dulu. Yang pertama ada dari Maono MH601. Ini dia teman-teman unitnya. Oke, untuk brandingannya Maono ini, dia udah mulai serius banget untuk keranah audio ya, terutama untuk keranah musik production juga. Karena headphone-headphone dan microphone yang dia keluarkan juga oke banget gitu. Nah, di sini ada Maono MH601. Dan untuk spesifikasinya, saya bakal langsung kasih lihat aja ini untuk teman-teman, jadi bisa langsung baca, ini dia. Nah, untuk desain dan fitur, teman-teman, Maono MH601 ini dia punya desain dengan all color yang all black. Dan ini dia seperti robotik juga ya, blue quality-nya juga kokoh, ada plastik, ada besi juga di headband ini. Dan fitur yang paling saya suka adalah dia sudah unplugged kabel. Dan kabelnya juga dia udah coil ya. Ini keren banget untuk Maono. Dan coil-nya ini dia udah ditambah 2 bonus converter. Jadi teman-teman, untuk inputnya dia bisa ada 2, ada 3,5 mm dan 6,5 mm. Fiturnya gokil banget. Oke, fitur lainnya dia juga bisa diputar. Diputar ya. Nah, ke sini ke depan aja. Nah, ini milik headphone-headphone yang class premium juga ya. Untuk Maono MH601 ini, dalam segi pemakaian, nah, segi pemakaian, ini dia ketika saya ngomong, sound-nya agak redup. Sound skip di luar redup. Saya bicara juga agak mendem. Dan ini enak banget, nyaman banget. Semua telinga ini cukup masuk ke dalam, dan earpad-nya juga nyaman. Juga headband-nya juga, dia agak keras dikit sih. Tapi, bisa lah ya. Tapi headband-nya ini, ear cup-nya ini saya suka, tebel. Dan untuk sound quality-nya, karakternya itu, low-nya dia agak terlalu panci. Tapi untuk di mid dan height-nya, dia agak bright ya. Saya suka dengan bright-nya. Terlebih lagi dengan detail bunyinya yang jelas banget. Staging-nya wide banget. Ini untuk monitor mixing atau mastering, rekomendasi banget ya. Selain untuk podcast atau gaming, atau untuk listening juga apalagi gitu ya. Jadi, ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang nyari headphone dengan versatile headphone. Gayanya udah dapet, fungsinya dapet, sound quality-nya oke. Dan, Maono ini, untuk video, pertanggal video ini dibuat, harganya di Rp. 600 ribu aja ya. Oke, kita langsung aja ke headphone yang selanjutnya. Kedua, ada dari ISK Audio MDH 8500. Yang teman-teman lihat di depan ini. Dengan branding yang udah cukup oke, ISK ini mulai serius dalam ranah produksi musik ya khususnya. Dan, teman-teman bisa langsung baca aja spesifikasi untuk headphone ini berikutnya. Desain dan fitur, saya suka banget dengan color all brown-nya, dengan sedikit cerah gitu ya, di bagian pinggirnya juga, di bagian headband-nya, di bagian earcup-nya. Saya suka banget, juga dengan finishing quality-nya, ini rapih banget ya. Ini seperti serasa, kelas headphone premium, dari segi desain. Blood quality-nya dia kokoh, ini udah metal. Dan, untuk pemakaian, saya bakal langsung coba pakai. Nah, ini nyaman banget. Headband-nya dia tebal, tapi empuk banget. Cuman, sorry, earcup-nya ya. Untuk headband, dia agak, keras dikit, tapi it's okay, karena saya sudah dapat kenyamanannya, di earcup-nya. Dan, untuk bunyi sekitar, ini meredup. Bunyi vokal saya juga meredup. Dan, ini, kerap banget berarti ya. Oke. Saya senang, ini nyaman banget. Dan fitur yang paling asiknya, dia sudah unplugged cable. Cable-nya juga, dia terlapis kayak ini ya. Keren banget. Dan, untuk sound quality-nya, ini saya suka banget. Kenapa? Karena smooth karakternya. Low, mid, high, dia balance banget. Solid banget. Dan, untuk detail bunyinya, ini clear banget ya. Jelas terasa. Staging-nya, dia white banget. Terasa banget. Ini, untuk versatile penggunaannya, entah untuk mixing, recording, mastering, atau podcast gaming, ini oke banget. Jadi, saya rasa ini rekombinasi ya, untuk teman-teman yang mau sambil bergaya, dan juga dengan sound quality yang oke. Buat quality yang oke. Headphone ini, dibanderol di harga Rp660 ribu, pertanggal video ini dibuat. Dan, ya, that's it untuk ESK Audio MDH 8500. Yang ketiga ada dari Audio Technica ATH-M20X. Seperti yang teman-teman lihat di sini, Audio Technica memang sudah branding yang populer banget di ranah musik production, atau di ranah musik pada umumnya gitu ya. Karena dia mengeluarkan headphone yang populer dari seri 20 sampai 50X. Di depan teman-teman ini ada ATH-M20X ya. Dan untuk spesifikasinya, teman-teman bisa lihat di depan layar ini. untuk desain dan fitur, ini dengan color all black yang kalem gitu ya. Dan untuk khusus di M20X ini, di depannya hanya ada braille lid dari logo Audio Technica, tanpa ada corak silvernya di 30, 40, 50 itu ada ya. Di 20 nggak ada. Jadi dia all black, kalem aja, dan di atas dia ada logo Audio Technica cukup besar. Dan untuk build quality-nya, dia plastik dan headband-nya ini dengan metal yang cukup tebal juga ya. Busanya juga ini cukup tebal. Oke. Jadi ini untuk build quality-nya cukup oke juga. Nah, untuk pemakaian, Nah, ini tipe closeback headphone-nya, dia redup banget gitu ya. Dia bener-bener closeback, nempel banget ke telinga. Vokal saya meredup banget, soundscape di sekitar apalagi. Jadi ini bener-bener menutup banget. Tapi pemakaian jangka panjang, saya rasa kurang ya. Jadi ini untuk kalau misalnya ada kebutuhan tertentu gitu, entah recording atau mixing, mastering. Nah, untuk sound quality-nya, dia balance antara low, mid, high. Hanya saja karakternya dia lebih bright, dan karakter low-nya agak panci dikit. Menurut saya ini untuk teman-teman yang lebih senang musik, yang padat, ini cocok banget ya. Dan ATH-M20X ini dihargai dengan 700 ribu rupiah per tanggal video ini dibuat. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman. Yang keempat ada dari Superlux HD 660 tipe close back. Teman-teman lihat di depan, ini satu unitnya ya, dia cukup besar. Oke, untuk branding Superlux ini dia cukup legendary ya. Jadi dari dulu memang sudah ada. Jadi teman-teman bisa trust untuk Superlux juga. Dan sebelum lanjut, teman-teman bisa baca spesifikasi untuk headphone dari HD 660 ini. Ini sekilas mirip dengan BR Dynamic DT770 Pro ya. Dengan bentuknya yang bulat, di tengahnya ada motifnya, dan headbandnya yang sama banget. Motif bagian atasnya juga sama banget ya. Dengan seperti di lipat langsung di... ada lingkaran seperti ini. Oke, untuk fitur, ini simple aja. Dia headband, ya seperti normalnya headphone ya. Dan kabelnya dia sudah coil ya. Jadi ini ngebantu banget teman-teman untuk nge-adjustment jarak lebih enak lagi. Oke, saya bakal pakai dulu untuk usernya. Oke, ini masih tetap bright ya. Jadi soundscape di sekitar dia nggak terlalu mendem. Vokal saya juga nggak terlalu mendem. Jadi ini nggak terlalu nutup banget karena mungkin bentuknya memang melingkar. Jadi dia nggak terlalu rapat banget sama telinga gitu ya. Menurut saya ini untuk pemakaian yang lama, kurang rekomendasi. Karena ini agak solid di bagian build quality, di bagian ini-ininya. cuman kalau misalnya untuk penggunaan seperti recording, mixing, mastering, atau podcast ini, ya oke, bisa. Cukup nyaman ya. Cukup nyaman karena earpadnya tebal dan headbandnya juga tebal. Dan untuk sound quality-nya, dia sedikit lebih ada balance ya. Low, mid, high-nya balance. Nggak terlalu ada yang ditonjolkan. Karakternya dia cukup soft. Cukup soft. Jadi ini teman-teman yang nggak terlalu ingin dengar yang terlalu bright banget. Saya rasa dengan HD 660 ini rekomendasi banget ya. Dan untuk harganya, ini di 780 7500 pertanggal video ini dibuat. Yang kelima ada dari Superlux HD 330. Masih di Superlux, untuk HD 330 ini overall semuanya mirip banget dengan yang HD 660. Bedanya dia tipenya open bag. Sebelum lanjut, teman-teman bisa langsung cek spesifikasi berikut ini. Desain fitur saya rasa nggak usah disebutkan lagi ya. Mirip banget dengan HD 660 yang disimilarkan dengan Bare Dynamic DT770 Pro. Nah, ini dia teman-teman. Overall sama, hanya yang beda yaitu di bagian pinggirnya dia sudah berwarna biru muda. Sementara yang sebelumnya itu di HD 660 dia berwarna abu. Fiturnya sama, dia sudah kabelnya coil untuk build quality earpad dan segala macamnya ini sama banget juga ya. Jadi saya nggak usah menyebutkan lagi. Menyebutkan lagi. Lanjutnya, saya bakal kasih untuk sound quality-nya. Untuk sound quality, open bag ini justru dia lebih up di bagian low-nya. Di bagian bass-nya dia lebih muncul clarity-nya ya. overall memang balance antara low, mid, dan high. Karakternya cukup bright dikit gitu ya. Tapi untuk low-nya ini keluar banget. Jadi teman-teman yang mau mencari headphone dengan karakter low-nya agak berisi dan desainnya mirip Bedlamic DT770 Pro, saya rasa ini di Superlux HD 330 rekomendasi banget ya. Dan untuk harganya, pertanggal video ini dibuat yaitu sama Rp 787.500. Yang ke-6 ada Mackie MC100 headphone ya. Saya rasa untuk branding dari Mackie sendiri, dia serius banget dalam produksi musik khususnya ya. Karena dengan ciri khasnya, dengan motif-motif warna hijau, ini lebih elegan lagi gitu ya. Sebelum lanjut, teman-teman bisa baca spesifikasi untuk headphone MC100 ini. Dan untuk desain dan fitur, seperti pada umumnya headphone closeback ya, ini mirip dengan ATH-M20X barusan. Dia punya desain dengan headband yang cukup tebal, tapi disini kosong ya, nggak ada logonya. Logonya cukup di bagian pinggir MC100 dan logo Mackie-nya sendiri dengan corak silver dan warna hijau melingkar di pinggirnya. Untuk build quality-nya, dia ada plastik, ada metal juga ya untuk headband-nya, tapi ini busanya tebal banget antara earcup-nya dan headband-nya. Saya bakal langsung pakai dulu gimana kenyamanannya. Oke, karena bentuknya lonjong, jadi dia bener-bener ngikutin bentuk telinga juga ya. Dan untuk vokal saya, ini bener-bener mendem banget. Oke, jadi bunyanya itu vokal saya seperti nah seperti ini nih kalau misalnya di headphone gitu ya. Nah, untuk soundscape sekitar, dia lebih ke cut lagi atau lebih menem lagi. Oke, jadi ini nyaman juga ya karena dia tebal. Jadi untuk pemakaian waktu lama saya rasa ini meskipun rapat tapi ini bolehlah untuk pemakaian waktu lama. Entah mixing, mastering, ataupun recording gitu ya. Nah, untuk sound quality-nya, saya agak ter-surprise terutama ketika mendengarkan musik rock ya atau musik yang berdisorsi karena untuk yang disorsi over life itu dia clarity-nya dapet banget, keluar banget, bright banget gitu ya. Meskipun untuk frekuensi low-nya dia balance, jadi nggak terlalu nge-punch banget. Di mid dan high-nya dia natural atau ketiganya balance gitu ya. Tapi ini lebih menonjolkan sisi dari clarity distorsinya. Untuk musik rock ini saya rekomendasi banget untuk MC status. Untuk musik EDM juga oke gitu ya. Jadi, pertengah video ini dibuat MC100 ini dia dihargai dengan Rp800.000 aja. Ketujuh atau terakhir ada dari AKG K92. Ini dia teman-teman unitnya ciri khasnya dengan warna gold-nya ya dan earpad yang banyaknya. Sebelum lanjut teman-teman bisa langsung baca aja spesifikasi untuk headphone AKG K92. Desain dan fitur saya senang dengan desainnya ya dengan warna gold dan ini bahannya juga dia udah metal bagian pinggirnya. dan warna gold-nya di samping ini dia nggak terlalu banyak jadi kesannya lebih mewah lagi gitu ya. Lebih fancy lagi gitu. Dan untuk fiturnya simple aja. Dia belum bisa unplug tapi untuk bagian headband-nya ini naik turun ya dengan di bagian pinggirnya. Oke, jadi bukan adjustment keluar buka-tutup tapi dia mengikuti headband-nya dari tempel yang di pinggir. Dan secara fitur ini sederhana untuk desainnya juga saya suka kalem tapi sedikit berkelas ya karena warna gold-nya. Untuk sound quality-nya balance terutama di bagian treble ini agak keluar dikit ya jadi lebih bright karakternya. Jadi meskipun low-nya dia tidak terlalu menonjol high-nya dia tidak terlalu tajam atau bahkan smooth ya tapi untuk treble-nya dia asik banget. Ini untuk teman-teman yang mixing mastering recording purpose-nya ataupun ya podcast atau gaming saya rasa ini oke banget gitu ya dan saya bakal langsung coba pake dulu aja oke ini tidak terlalu merapat ke telinga jadi vokal saya gak terlalu menem juga soundscape di sekitar masih cukup terdengar tapi kalau misalnya kita bunyiin musik dia bakal fokus di headphone-nya suara sekitar langsung menurun saya senang ini nyaman banget karena earcup-nya gede ya dan busanya juga empuk jadi ini untuk pemakaian jangka waktu yang lama ini saya rasa rekomendasi banget gitu ya mixing, mastering produksi musik recording podcast gaming apapun itu menggunakan headphone ini nyaman banget sound-nya oke banget saya rasa AKG K92 ini cukup menjawab untuk teman-teman yang sedang mencari headphone dengan serba guna atau versatile ya dan pertanggal video ini dibuat harga dari AKG K92 yaitu 890 ribu aja tadi saya sudah menjelaskan one by one dari rekomendasi headphone dari budget 600 ribu sampai 900 ribu oke teman-teman barusan sudah mendapatkan gambarannya ya apa yang sudah saya jelaskan opini saya mengenai masing-masing dari headphone ini semuanya kembali lagi dengan keinginan teman-teman kebutuhan teman-teman selera teman-teman dan juga budget teman-teman yang paling penting teman-teman kalau misalnya mau coba ini bisa langsung di store kita ya oke ini semuanya saya rasa rekomendasi banget untuk versatile user atau function gitu ya untuk podcast iya gaming recording mixing mastering saya rasa semuanya overall udah oke banget teman-teman bisa dapetin semua headphone ini atau salah satu headphone ini di store kita teman-teman bisa langsung coba di store kita di jalan jepit tertengah 1 nomor 22 kota bandung atau teman-teman bisa langsung aja cek di online store kita ada tokopedia bukalapak dan shopee teman-teman yang sudah membeli barang atau produk dari kita kalaupun ada kendala bisa langsung skate barcode di samping saya ini udah langsung terhubung dengan customer service kami di whatsapp terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir dan yang belum subscribe channel youtube triple tri musik tv silahkan subscribe yang main ig silahkan follow at triple tri musik saya fatur dari triple tri musik tv sampai jumpa di video yang lainnya bye sub indo by broth3rmax